Intro Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Cristianto mengatakan partainya sangat terbuka bagi siapa saja, termasuk Basuki Cahaya Purnama atau AHOK yang saat ini menjadi terpidana kasus penistaan agama. Hasto memberikan tanggapan pada saat ditemui di kantor DPP-PDI Perjuangan Jakarta Kamis Siang terkait isu yang berkembang bahwa AHOK akan bergabung dengan PDIP. Menurut Hasto, partainya sangat terbuka bagi siapa saja yang setia pada Pancasila dan NKRI, termasuk AHOK. Namun hingga saat ini belum ada secara tertulis dari AHOK ke PDIP. Ya masuk tidak itu kan tergantung orang per orang. Sekarang kan beliau juga masih menjalankan keputusan pengadilan. Ya prinsipnya untuk masuk ke PDIP Perjuangan itu harus punya komitmen terhadap Pantasila, setia pada ADRT dan harus mengajukan permohonan tertulis. Sampai saat ini belum ada itu. Hasto menambahkan PDIP tak mau berspekulasi mengenai rencana AHOK akan terjun ke dunia politik selepas bebas awal tahun depan. Dia tak mau mengomentari ucapan ketua fraksi Partai Nasdem DKI Jakarta Bestari Barus yang menyebut AHOK masih punya potensi masuk ke kabinet Jokowi bila menang nantinya. Dari Jakarta, Triiswanto, Nusantara TV melaporkan.